Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2010-2011, Busyoro Mokodas menyindir terbentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF atas kasus yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. Busyoro Mokodas menilai TGPF yang terbentuk sudah terlambat lantaran hingga 800 hari kejadian hingga kini. Isi dan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan belum juga terungkap berikut wawancara selengkapnya. Kasus yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan hingga 800 hari belum juga terungkap hingga kini. Meskipun Polri sudah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang terdiri dari unsur Polri, KPK, dan pakar dengan sebanyak 65 orang. Menanggapi hal ini, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2010-2011, Busyoro Mokodas, menyindir Tim Gabungan Pencari Fakta atas kasus yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. Busyoro Mokodas menilai Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk sudah sangat terlambat. Lantaran hingga 800 hari kejadian hingga kini, insiden penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan belum juga terungkap. Sudah terlambat, sudah sangat terlambat. Soal itu akan dilakukan atau Presiden Jokowi atau tidak, tapi sudah jelas terlambat termasuk di dalam merespon usulan unsur-unsur masyarakat sipil. Itu Presiden meremehkan. Itu artinya apa? Agenda Pemberantasan Korupsi itu kita ragukan akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sistemik oleh Presiden. Lihat saja salah satu indikatornya tentang proses pembentukan Pansel. Nah dengan demikian, karena TGPF ini sudah dilakukan walaupun oleh polisi atas usul Komnas Jaman, tapi kan Presiden sendiri sudah 2 tahun setengah yang lalu kita usulkan dan tidak ada jawaban sama sekali. Itu kan artinya apa? Artinya Presiden itu mempunyai satu sikap menganggap remeh tentang TGPF ini. Padahal yang diserang itu kan bukan berbadi novel. Yang diserang adalah novel sebagai simbol dari penyidik KPK. Ada simbol-simbol lain memang. Nah, yang diteror dengan demikian lembaga. Lembaga apa? Ya lembaga KPK itu. Ditambah lagi, Presiden membentuk tim RUU KUHP. Di mana undang-undang yang urgen sekarang ini kalau pemberitahuan korupsi, yang urgen itu sebenarnya revisi undang-undang KPK, eh undang-undang Tidak Bidana Korupsi. Tipikor. Iya, undang-undang tipikor. Mengapa itu tidak diskalapriutuskan? Padahal semua hal. Sekarang yang dibentuk oleh Kapolri atas desakan Komunasional itu sudah beberapa bulan, setengah tahun lebih. Tidak ada apa-apanya. Kalau optimis, sejak dulu kalah. Ketika pertama kali ditangani oleh Polda DKI itu. Jadi tidak, diragukanlah, diragukan. Walaupun sudah sangat amat terlambat, tapi menyatakan kami tidak sanggup ambil peran masyarakat sipil. Sudah, di dalam negara kita itu, negara kita itu kan sistemnya, negara berdasarkan the rule of law, sistem the rule of law, prinsip atau asas the rule of law. The rule of law itu dalam teori ketatanegaraan universal, berbasis pada demokrasi dan human rights. Nah demokrasi itu intinya checks and balances. Nah, siapa yang punya posisi melakukan demokratisasi itu, men-checks and balances itu? Masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu masyarakat madani, yang independen, yang tidak tercemar oleh kebergantungan dari atau kepada pemerintah. Nah, kan masih ada. Masih ada itu masyarakat. Ini mengambil inisiatif bentuk tim sendiri, tentu punya legalitas. Legalitasnya dengan Komnasam, bagaimanapun juga. Karena Komnasam punya kemenangan penyelidikan. Nah, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh bersama-sama usaha kakasipil itu, nanti oleh Komnasam direkomendasikan kepada bisa kejaksaan, bisa kepolisian. Bahkan bisa juga KPK sepanjang ada kaitannya dengan KPK. Nah, itu. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Bahkan penyelidikan tidak paham bahwa orang yang berjuang beratas korupsi adalah pejuang khas manusia. Artinya,